Intro Ya oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Reddit 87 Di video kali ini saya akan vlog Mau Trip piknik dengan rekan-rekan kerja Ini masih pagi Masih pagi sudah Mau jam 6 Ini saya sudah pesan Ojek online Oke Nanti saya akan Kemana ikuti terus videonya Jangan di skip-skip Kita akan vlog bersenang-senang Jalan-jalan Di tahun ini Oke Ikuti terus videonya Saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke Sambil menunggu ojek online-nya datang Saya sudah prepare semuanya ini Semalam Ya oke Terima kasih Kita lanjut ke videonya nanti Ya oke Saya sudah sampai ya ini Nah Di situ Sudah sampai di Rukubiki Square Tempat berkumpul Dan ini sudah jam 6 Ya Belum ada yang datang Armadanya pun belum datang Oke Di waktu-waktu ini adalah Sehanya kita untuk Sarapan Saya akan mencari Saya akan mencari sarapan dulu Oke Ikuti terus videonya Saya akan sarapan dulu Biar tidak lapar Sama Ngopi-ngopi Oke Ikuti terus videonya Jangan di skip-skip Ya ini datang teman saya Satu Saya akan Titip tas saya disini Bersama dia Saya akan sarapan dulu Oke Ya oke guys Jadi saya sudah sarapan disitu ya Mee telor Sama kopi Ini saya sedang perjalanan Menuju ke Titik perkumpulan Di Rukubiki Square Dekat kerjaan cabang satunya Tempat saya dulu Ya ternyata sudah Ada beberapa yang datang Ya langsung saja kita Tanya-tanya Sapa Sehat? Alhamdulillah sehat Persiapannya sudah matang? Sudah matang Sudah matang sekali Oke Siap untuk piknik? Siap Siap Kita siap untuk Jeep Jeep ya mas Ready pokoknya Ini adalah suhunya kita Siap mas Siap toyo Ayo Saiki Mangkat Oke Sehat kan? Sehat Alhamdulillah Oke disini juga sudah Banyak rekan-rekan yang Berdatangan Eh pak menteri tampilannya Baru teman-teman Sehat? Alhamdulillah Sudah siap untuk Piknik Sudah siap untuk piknik hari ini? Siap Oke Ini Bentar Oh ini happy Oke disitu ada Yang lagi ngupil Ica sama Elvira Lagi sarapan Nah ini armadanya Sudah datang Oke nanti kita akan Bertanya-tanya sama Taraktur Guide-nya ya Mas Fahmi Nah itu dia beliau sudah Turun Kita akan tanya-tanya sebentar Ini adalah mas Fahmi Dari potret sudah beberapa kali Bekerjasama untuk Perjalanan Oke Sehat mas Fahmi? Sehat-sehat Alhamdulillah Oke Hari ini kita akan Kemana saja? Tawangmau Explore Tawangmau Oke Yang pasti hari ini akan Sangat menyenangkan ya? Iya betul Nanti pertama kali ke Nge-jeep dulu Oh oke Jeep ya adventure ya? Jeep adventure gitu Oke Kita hari ini di sana Berapa hari mas Fahmi? Kita perjalanan Ini dua hari Oke Dua hari ya? Bila teman-teman Yang di sekitaran Semarang Dan Jawa Tengah Jika ingin menggunakan Jasanya Mas Fahmi Nanti link-nya Atau fotonya Kontaknya saya sertakan Di deskripsi Oke Terima kasih Mas Fahmi Oke Sukses selalu Oke Terima kasih Ya oke Ini sudah Tersedia Spandu Kita akan Persiapan untuk Berangkat ya Oke Semoga selama sampai tujuan Tujuan pertama adalah Kemuning Oke Langsung ke Perjalanannya Kita akan Prepare dulu Untuk masuk ke dalam Armadanya Oke Let's go Kita sedang ada Di pom bensin Untuk istirahat Yang mau Ke kamar kecil Mungkin sebentar lagi 10-15 menit lagi Kita akan sampai lokasi Oke Tunggu dulu ya Ya Kita sudah sampai Di destinasi Wisata pertama Kita akan Naik Jeep ini Sebelum ke Wisata kedua Kelabupak Ya Kita akan adventure Menikmati Tuacana Di sini ya Oke Seperti apakah seruannya Ikuti terus videonya Langsung akan saya Ya oke Setelah Briefing sebentar Kita akan langsung Menaiki ini Menuju ke Adventure Jeep Ya oke Kita akan langsung Naik saja Oke Kita sudah Berada di atas Jeep Kita akan langsung Berangkat ya Oke Ikuti terus Perjalanan Saya hari ini Yang telur Lugok kapi Nenu Yang ngajak Toh ya Bapak Jalan pertama Kita akan kemana Mas Fahmi Ke Kebun Teh Ke Kebun Teh Oke Oke Segera informasi Di sini Suaca Sangat secuk Sekali Gimek ini Ngakui Soal Mekin Ngapain dia Depan itu adalah View Gunung Lawu ya Disitu adalah Peserta Selanjutnya Dan Kami Di sini adalah Jeep Nomor 1 Memang harus Sati-hati guys Selain karena Jalannya Juga Karena Mobil dengan Model seperti ini Adalah Suspensinya Steve ya Keras Agro Wisata Puja Jampunya Agro Wisata Puja Mengasihkan Sekali Suhu sejuk Suhu sejuk Asri ya Saya ini Gak tau ini Micnya Kena Angin apa Gak suara saya Nanti pas Masuk editing ya Yang tau Oke Oke kita Saya akan Pause dulu Ya jalannya Terus menanjak Ini cukup Terjau teman-teman Dan Kebaraannya Harus yang Harus yang proper 4x4 Seperti ini Jika tidak Akan Sedikit Kualahan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Di situ kemungkinan ada bangunan baru Yang akan dibangun kolam Renang kemungkinan di situ Atau pemancingan Itu banyak yang baru datang Wisatawan-wisatawan lainnya Karena keterbatasan waktu Jadi dibatasi ya karena banyak wisatawan juga yang mau menikmati alam disini Disini juga disediakan warung bagi yang ingin jajan Ini malah makan disini Oke setelah dari sini kita akan lanjut ke destinasi selanjutnya Ini sudah pada kumpul Oke nanti kita akan ke sana turun Masih banyak lagi disana wisata-wisata destinasi wisata lainnya Oke Ikuti terus Ikuti terus Ikuti terus keseruan kami Oke Maslan Kemana kita Kita akan menuju Kata maslami kebun karet ya Selanjutnya disana mungkin Sudah terlihat Nah disini adalah kebun Sepertinya kebun karet disini Lihat tuh pemandangannya Asik sekali Bagus bukan? Kalian kutu wajib kesini Kalau lagi ke Tawang Mangu Rekomended sekali Disinilah Kalian tidak kata rugi Kalian pasti bakal nagih Ya perjalanan kita masih panjang ya Untuk adventure jeep ini Kita menurun Adem sekali Tuh Lihat tuh Suasana alamnya begitu Sejuk Pohon karet disini Mantap lah pokoknya Oke Vionya 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 keren banget Dede kan ranggo Kalau kelam diganti mas Dia gak bawa baju ganti Celananya cuma satu Vionya bagus banget Yah rugi Kalau gak kesini Ini akan Kemungkinan besar Kedepannya akan jadi Destinasi wisata Kolam renang Kita berhenti disini dulu Untuk berfoto sejenak Sebelum nanti endingnya Kita akan basah-basahan Vionya keren banget Selanjutnya Selanjutnya Mobil merah Mobil merah Mobil merah dulu ya Mas pami jeneng 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 Tersiap mobil merah Selanjutnya Selanjutnya Aduh, disoom jelek kameranya Bukan optical zoom Ya, mobil hitam Ya, selanjutnya giliran mobil hijau Mobil kami yang tumpangi Yuk Ya, kita sudah sampai di air terjun mini Tapi pas proses Kotor-kotorannya Tidak tervideo karena Takut handphonenya jatuh Kondisi saya kotor semua Yang pakai jatuh dan sudah dicopot Ya, ini semua pada turun ke kali buat bersih-bersih badan ya Karena Ya, saya akan bersih-bersih dulu ya Sampai bertemu di video saya yang akan datang Suasana pada bersih-bersih Suasananya enak sekali Airnya dingin Disitu ada air terjun mini Disini saya juga cuci muka ya Muka saya kotor semua tadi Terkiprat paling banyak Was, hati-hati Pak De Hati-hati Pak De Ya, setelah bersih-bersih kita akan Lanjut ke Trip selanjutnya Habis ini kemana Mas Pasmi Oh, habis ini kita akan ke Kebun Jambu Oke Ikuti terus video saya hari ini Ya, selanjutnya setelah pada naik semua Kita akan lanjut ke Kebun Jambu Oke, setelah pada naik semua Kita akan menyusuri sungai Mendaki gunung lewati lembah Sungai mengalir indah ke samudera Bersama teman bertualang Ya, oke Selanjutnya kita akan pergi ke Kebun Jambu Setelah tadi balik dari tempat yang tadi Kita naik lagi Lihat ini Nabilnya sudah kokor Dua kali nyebur Ya Oke Ya Sudah sampai ya Ternyata cukup disini Dekat saja Ya, langsung saja kita masuk ke situ Ya, oke Kita sudah berada di Kebun Jambu Ambil sepuasnya Makan sepuasnya Harus ditanggung sendiri ya Tempatnya sejuk Adem Disana masih luas ya Sambil bisa ada gasipu-gasipu Buat duduk-duduk dan beristirahat Oke Kita akan eksplor Jambu dulu disini Dapat es krim juga Es krim Jambu Oke Ya, kita kembali ke Basecamp Untuk melanjutkan sholat dan makan siang terlebih dahulu Serta istirahat dan bersih-bersih Badan setelah tadi Bermain dengan lumpur Oke Trajek selanjutnya adalah Kita akan ke Lawu Park Oke, ikutin terus videonya Ya, oke ini teman-teman Sudah pada masuk semua Ini sudah akan Perjalanan menuju ke Lawu Park The Lawu Park Mungkin sekitar Satu jam perjalanan Oke, ikutin terus videonya Sampai bertemu di Lawu Park Ya, oke teman-teman Ini sudah ada di The Lawu Park Kondisi sedang hujan Jadi Siap jas hujan Oke, mungkin eksplorinya Beberapa akan ada di foto saja ya Atau video singkat ya Karena hujan Oke, langsung saja kita masuk saja Nah, ini kita sudah masuk ya Jadi itu dikasih gelang seperti ini Sini ada duren Bagi yang suka duren Itu sudah di foto Belum itu yang depan itu Sudah di foto Belum itu yang depan itu Biarkan mereka berdua Disitu ada ular Ya, setelah dari pintu masuk Tadi di sebelah sana Langsung Masuk kelihatan sini Yang lebih landai jalannya Sumpah ini View-nya keren banget Adem banget di sini Seduk Seger Disana itu Gunung lawunya Disana itu Ada jembatan Gantung Ada mobil-mobilan Tadi juga ada kuda ya Kalau buat yang Tidak ingin capek Disana naik kuda Disini kebetulan Grimis Atau mungkin disini Cuacanya hujan terus ya Karena Di Dekat awan Oke Tidak jauh dari sini Cuaca Cuaca sudah turun Mendung juga Itu beberapa Itu ada yang Lewat jembatan Gantung Berfoto dulu Disana Kita akan coba Lihat dulu Disini Goncangnya terasa Terasa sekali ya Itu ada jembatan Itu ada jembatan yang Tidak Gantung Tidak Mengayun Itu disitu Ada snow world juga Ya tepatnya Disitu Snow world Kita akan cek Sebentar Suasanya Udaranya Benar-benar sejuk Di atas sana Juga masih ada Itu Ini pokoknya Luas banget Ini ada 3D cinema Nah itu Snow world Ya Pokoknya Dijamin Mantap Disini Tidak Kecewa Nah ini Cinema 3D nya Sedang Berjalan Nah ini Kita sudah Mau perjalanan pulang Sudah mendung sekali Sudah jam Mau jam 5 Karena Jadwal dari Tournya Jam 5 Kita harus Persiapan dulu Untuk menuju Ke vila Sudah gelap banget Sudah Dingin banget Kita akan Coba Prepare turun Dulu Habis dari sana Ya Terima kasih ya Lawu Park Sungguh sangat Menghibur Kalian rugi Kalau sudah sampai Sini Tidak ke Lawu Park Sungguh sangat Direkomendasikan Sekali Oke Sampai jumpa lagi ya Bye bye Ya tujuan Terakhir hari ini Sebelum ke vila Adalah Makan malam dulu Ke resto ini Ya habis itu Kita langsung Selamatkan Ke vila Istirahat Oke Kita makan dulu Makan malam Ya Alhamdulillah Sudah sampai ke vila Saya hari ini Mau istirahat dulu Biar lelah Mau cuci tangan Cuci kaki Dan Mau istirahat Oke Vlog Kita hari ini Sampai disini dulu Agar tidak Kepanjangan Part 1 Sampai disini Besok Kita lanjut Part 2 Untuk ke Destinasi selanjutnya Yaitu di Komuning Oke Sekian video dari saya Semoga terhibur Untuk yang Belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa Like, comment, share Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton